Halo teman-teman dan selamat datang kembali di tutorial japanis song gitar lagi dengan saya, Najmi Dalam video ini, kami akan belajar bagaimana memainkan lagu utani katachi wa nai keredo oleh Hatsune Miku Oke, sebelum kita mulai, pastikan klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa untuk like dan share video ini Jadi, tanpa lagi, mari kita mulai Oke teman-teman, mari kita mulai tutorial Dalam tutorial ini, kami akan menggunakan kord yang mudah Jadi, jika Anda ingin bermain dengan lagu utani seperti HANATAN atau ALFAQ gunakan kapo Anda di fret 4 Dan jika Anda ingin bermain dengan lagu utani sama seperti kobo gunakan kapo Anda di fret 2 Oke, selanjutnya, hanya ada 2 bar kord dalam lagu utani ini Pertama adalah Bm Atau Anda juga bisa menggunakan Bm7 Dan kedua adalah Fm Selanjutnya, dalam lagu utani ini Kita akan menggunakan tangan dan strumming Pertama adalah tangan tangan Tapi, mari saya memberikan contoh pertama Terima kasih Terima kasih Baiklahlah type Baiklah, anda bisa simlas bahwa ada 2 barang dari fontan itu Bahasa pertama adalah dengan ini bass, 4, 3, 2, and 1, 3 bass, 4, 3, 2, and 1, 3 so example for bass on the fifth there are C major and A minor chords so the pattern is 5, 4, 3, 2, and 1, 3 5, 4, 3, 2, and 1, 3 and for the bass on sixth there are G major and E minor the pattern is 6, 4, 3, 2, and 1, 3 6, 4, 3, 2, and 1, 3 and only for the D minor 7 chords the pattern is 4, 3, 2, 1, 3 4, 3, 2, 1, 3 ok, and the second pattern goes like this yeah, it's a lot easier bass, 3, 2, and 1 bass, 3, 2, and 1 ok, that was the finger picking pattern next is for the strumming pattern goes like this ok, that was all for the explanation next, let's play the entire song and as usual the lyrics, chords, and the tabs will appear below on the screen let's play the lyrics and then the song notes and their music is not the same the stars Terima kasih telah menonton 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 Video